Oke guys, kali ini kita mau reaksi on TikTok lagi coy ya. Udah lama banget nih kita nggak reaksi on TikTok. Let's go! Oke, ada bocil. Bocil main Mobile Legends coy. Ini jarang terjadi ya ada bocil main ML ini. Kenapa dia marah-marah? Hei! Dibanting coy. Lu kenapa Cil? Lu kenapa lu banting HP lu? Tadi gue dengar dapet savek sih dia. Dapet savek banting HP coy. Aduh, ini bocil. Bocilnya terlalu GG coy ya. Dapet savek banting HP coy. Nanti HP lu rusak Cil. Rusak lu main Mobile Legends pake apa lagi coy. Tapi ini gila sih. Biasanya kan bocil main FF coy ya. Main free fire ya. Nah ini bocil main Mobile Legends coy. Dapet savek lagi. Ini calon-calon pro prior coy ya. Oke, next. Oke, top 1 Natalia coy. Wah, GG ini mainnya ini. Eh, langsung mati. Oh, pake digi. Wah, gila sakit banget coy. Wah, gila. Gila. Gila coy, sakit banget diginya. Ketar-ketir sih Natalianya ini. Wih, sakit banget coy. Wah. Wah. Wah, lihat guys. Digi. Digi damage-nya. Sakit banget coy. Apakah ini calon, calon-calon hero yang bakal OP? Wah, gila sih. Ngeri banget diginya coy. Sakit banget guys. Damage-nya guys. Damage skill 1 ini sakit banget ya. Gila sih. Kayaknya ini calon-calon ini. Tanda-tanda ini coy. Ini bakal jadi calon-calon hero OP ini kayaknya. Next. Oke, apa ini? Fanny. Apa ini Cok? Oh, editan perindapan. Editan ini coy. Jadi kayak editan perindapan gitu guys ya. Dia ini sebenarnya pake Johnson. Tapi ditempelin gambar Fanny. Seolah-olah dia itu terbang pake Fanny coy. Padahal sebenarnya ini dia pake Johnson guys ya. Cuma ditempel gambarnya itu gambar. Gambar itu coy. Gambarnya si Fanny. Ini coy ya. Ketika perindapan masuk ke dalam Mobile Legends guys. Jadinya seperti ini editannya. Mak, iya mak. Aku acus, mak. Aku acus, mak. Iya mak. Ampun, mak. Ampun, mak. Kenapa itu? Ampun, mak. Ampun, mak. Ampun, ampun, mak. Ayo, bukan. Dipukul, Cok. Bukan. Ampun, cok. Kenapa itu coy? Kena marah ya. Ada bocil kena marah coy. Kenapa ini? Kenapa ini? Coba, coba, coba ulang. Coba ulang. Coba ulang guys. Dia kenapa ini? Dia dipukul sama ibunya guys. Ampun, mak. Ampun, mak. Wah, ini sih kebanyakan main HP ini kayaknya ini. Coba, coba, coba. Bukan. Coba lagi. Tapi sumpah sih mirip gue, Cok. Sumpah guys, ini mirip gue coy. Dulu gue waktu kecil juga kayak gitu, Cok. Gue jadi ngeliat diri gue sendiri dah. Mirip gue, Cok. Sumpah, Cok. Gue gak tau ini deh. Ini gak tau kenapa bocil ini bisa sampai kena marah sama ibunya, Cok. Ya mungkin dia kebanyakan main HP guys ya. Mungkin dia gak mau bantu ibunya atau apa. Gue gak tau ceritanya gimana mungkin ya. Dan dia kena marah sama ibunya. Tapi disini ya, ketika dia kena marah. Itu tadi gue ngeliat, itu seperti diri gue sendiri, Cok. Jadi dulu gue waktu kecil itu juga dulu kayak gitu, Cok. Mirip gue, Cok. Coba, Cok. Ini siapa dari kalian yang waktu kecil sering dimarahi sama ibunya? Ini pasti, Cok. Ini seru banget guys ya. Tapi percaya gak percaya ya. Ini sesuai pengalaman gue. Jadi dulu waktu kecil gue sering banget, Cok. Dimarahin, dipukul-pukul kayak gitu. Sering banget guys ya. Dan gue sadar, gue salah, Cok. Kalau gue gak salah, gak mungkin dimarahin kan. Justru karena gue salah, makanya gue dimarahin. Tapi percaya gak percaya. Mungkin ya, ketika kalian waktu kecil itu kalian dimarahin. Itu pasti kalian itu kayak kesal gitu ya. Kalian kesal kenapa kalian itu sering dimarahin. Nah, padahal itu kalian itu belum sadar, Cok. Nanti ketika udah dewasa, disitulah kalian baru sadar. Nah, ketika waktu kecil kalian dimarahin sama ibu kalian. Ternyata itu demi kebaikan, guys. Supaya ke depannya itu kalian gak melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu yang gue alamin. Itu yang gue alamin, guys ya. Ternyata ya, ketika kita waktu kecil, ibu kita sering marah sama kita. Sering ngomel-ngomelin kita. Itu ternyata demi kebaikan kita di masa depan, guys. Supaya di masa depan kita menjadi anak yang baik. Gak melakukan kesalahan yang sama lagi, guys. Supaya kita bisa tahu ya, mana yang benar dan mana yang salah. Begitu ya, dan gue berterima kasih banget sama ibu gue, guys. Oke, ini apa ini? Ada fail jalan kaki. Lah, fail jalan kaki. Lah, emang fail jalan kaki ya? Wih, bentar-bentar. Otak gue nge-lag. Otak gue nge-lag, guys. Ini fail jalan kaki gimana ceritanya dah? Bukannya fail itu terbang ya? Terbang kayak Eudora ya? Ini kenapa si fail jalan kaki, cok? Otak gue nge-lag. Aduh, gak tahu lah. Skip, skip, skip. Gak tahu gue, coy. Ngebug kayaknya itu. Oke, apa ini? Oke. Yuzong lawan Uranus, coy. Oke, lihat, lihat, lihat. Aduh mekanik ini. Lihat, lihat, guys. Lihat, guys. Oh, sama-sama tewas. Oh, ternyata masih berlanjut. Lihat, guys. Lihat apa yang terjadi. Uranus melawan Yuzong. Masih berlanjut. Uranus, si Yuzong mengeluarkan naga-naganya. Kita lihat apa yang terjadi, guys. Deras banget sih lifestyle-nya si Uranus itu. Regennya deras banget sih si Uranus, coy. Oh, gak beli itu ya si Yuzong-nya ya. Gak beli anti-regen, coy. Wah, Uranus yang menang. Gila, 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 gila. Tapi Yuzong-nya tadi gak pake itu. Gak pake anti-regen, coy. Makanya si Uranus-nya. Regennya tebal banget, coy. Deras banget nambahnya. Oke, apa ini? Balmon. Balmon, kok bisa gitu ya? Cus ini, Cus. Naik motor ya si Balmon, ya. Naik motor, coy. Oh, itu kayak diiklan. Jadi kayak yang diiklan, dimasukin ke dalam ini, coy. Kedalam Mobile Legends-nya. Seberat apa hidup kalian sih? Oke, apa ini? Pranko lawan Pranko, guys. Ditarik, ditarik, ditarik. Wah, ini sih udah kena mental ini. Tiga orang, guys. Tiga orang, guys. Lihat, coy. Dikroyok tiga orang. Empat orang. Lima orang, coy. Wah, udah sih. Udah sih. Otomati sih ini Pranko-nya. Otomati ini. Udah, Cuk. Udah. Kelar. Sumpah, kasihan banget, coy. Nggak dilepas, coy. Dari awal best sampai ke musuh best, coy. Gila sih. Ditarik-tarik, guys, ya. Wedeh, apa ini? Wah, bangunin orang Saul pakai mobil Johnson, coy. Wedeh. Ada Balmond. Eh, siapa itu? Apa itu? Babi, ya? Siapa itu? Cuk, itu bukan hero mobil aja, nih, tuh. Wedeh, Alucar. Ada Pak Wito. Ya, Cie. Pak Wito. Alucar wajahnya kayak tertekan, guys, ya. Ram 2, nih, bos. Dapat main FF. Oke, ada bocil. Bocil main FF, coy. Cie, sini, Cie. Aduh, Cie, Cie. Jadi dia kayak itu, coy. Dia bilang, Ram 2, nih, bos. Dapat main FF. Dia bilang, coy, ya. Dia punya HP, RAM 2, bisa main FF, coy. Aduh. Iya, Cie, ya. Iya, iya, iya. Yang penting punya HP dan bisa main FF, guys, ya. Ada WON, dia. Oke. Woy, apa lagi, nih? Johnson naik Johnson, guys. Aduh. Bisa gitu, ya. Waduh. Johnson naik Johnson, coy. Oke, apa ini? Ada apa ini? Apa ini? Oh, kayak itu. SOS. Wah, SOS, coy. Anjay. Bisa main SOS di Mobile Legends, coy. Ini namanya apa sih permainan ini? Gue bilang dulu SOS sih. Waktu masih kecil, coy. Oh, ini bug irrital. Oke, apa ini? Foya. Fisi-misi. Foya-foya. Tapi, hobi. Leha-leha. Tobas-tobasku. Astaga. Woy, gue puasa, woy. Gue puasa, coy. Aduh, banyak banget ya godaan puasa, guys, ya. Gue kira apaan tadi, coy. Ternyata getar-getar, guys, ya. Udah, gue lagi puasa, coy. Aduh, ada aja ya godaan puasa, guys, ya. Apa ini? Grok? Easy, deh. Oke, easy. Sombong di awal, guys. Mati semua, ya. Di sini si Groknya nge-defense sendiri, coy. Eh, Johnson. Woy, Johnson, woy. Team banyakan ngomong. Jual otak, beli skin. Jual otak, beli skin. Wah, gila kata-katanya, coy. Oke, jadi di sini mereka itu sombong, coy. Tadi di awal-awal mereka bilang easy, ya. Padahal turretnya belum hancur, mereka belum menang. Belum menang, tapi udah sombong bilang easy. Yang ada ternyata sebaliknya, guys, ya. Mereka kalah, coy. Itu akibat kebanyakan ngomong dan juga kebanyakan sombong, guys, ya. Aduh, belum menang udah sombong. Aduh, 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 aduh. Ada bocil, oke. Kenapa ini bocil ini? Woy. Ekspresinya, jir. Coba lagi, coba lagi, ulang lagi, guys. Oke, dia datang, tunjuk jari. Apa lu, berani? Woy, cool, cool. Cool, cool, cool. Ini namanya cool, guys, ya. Metal. Metal. Metal, coy. Bernyanyi, 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 bernyanyi. Mirip itu, guys, ya. Mirip yang bernyanyi, bernyanyi itu, coy, ya. Aduh, itu namanya cool sejak dini, coy. Cool sejak lahir, ya. Kamus besar bahasa Mobile Legends Part 3. Kamus Mobile Legends. Sekarang, first pick Leslie, namanya The Real Bocil Epic. Menang match up hero, tapi kalah lane, sekarang nyebutnya Tutor D. Tank gak berani jadi front lane, sekarang namanya Tank KDA. Main, tapi lagi underperform, sekarang nyebutnya Turu. Pro player lama yang sulit bersaing dengan player baru, namanya Mekanik Sisa. Menang secara singkat, sekarang langsung chat EJ atau EG. Player se-team dapet medal bronze, bilangnya beban tim. Merasa jago solo rank, nickname-nya sekarang diganti Aku dan Empat Orang Beban. Season berganti, tapi stuck di Epic, nyebutnya Epic Abadi. Faham strategi war rapi, sekarang bilang Epical Glory, mana faham. Gak terima kalah lane, sekarang langsung chat, buy one, dek. Gak terima di geng, sekarang langsung chat, wih, beraninya keroyokan. Ya, ya bener lah. Gonta ganti tim idola, namanya sekarang fans karbitan. Yang terakhir nih, liat Tete menggantung, bilangnya skill 2 Kufra. Makin susah, Anji. Skill 2 Kufra. Iya, iya, iya. Benar-benar, apa yang dibilangnya itu benar semua, coy. Benar semua, nge-pick Lesley dibilang Epic Abadi. Terus ketika kalian misalnya menang war atau menang adu mekanik, itu pasti bilangnya tutor. Tutor, dek. Terus apa lagi, coy? Terus ketika kalian merasa apa ya? Yang merasa kayak so jago, itu pasti nickname-nya Aku dan Empat Orang Beban. Pokoknya banyak banget ya. Kata-kata yang di Mobile Legends itu sering diucapkan. Coba teman-teman. Coba kalian lanjutin ya. Kata-kata apa lagi yang sering diucapkan ketika kalian main Mobile Legends, coy. Ketika kalian menang itu ada yang bilang easy, easy, easy. Nah, itu banyak banget, coy. Yang bilang kayak gitu, coy. Aduh. Benar ya? Tapi yang dibilang sama dia ini fakta semua, coy. Dan itu benar-benar terjadi di Mobile Legends. Oke, Lolita. Kenapa ini? Solo lor, kah? Lolita bisa solo lor, coy. Oh, gila, coy. Wah, mati, mati, mati. Mau lari kemana, dek? Wah, gila, gila, coy. Gila, 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 gila. Itu namanya teknik menipu, guys, ya. Wah, gila, 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 gila. Oke, jadi gini. Jadi tadi si Lolita-nya itu sengaja colek lor, coy. Jadi lor-nya itu dicolek-colek. Supaya lor-nya itu menyerang dan terdengar suaranya. Biasanya kan kalau kita ngelor itu suara dari lor-nya kan kedengaran, ya. Nah, itu jadi sengaja dibikin seperti itu supaya musuhnya mendengar suara lor. Nah, ketika musuhnya mendengar suara lor, itu pasti musuhnya bakal mengira kita lagi lor. Dan pasti musuhnya bakal set up ke area lor. Nah, ketika musuhnya langsung datang ke area lor, itu langsung diulti sama Lolita, coy. Anjay, gila, sih. Kepikiran kayak gitu, guys, ya. Wah, itu namanya teknik menipu, sih, itu. Gila, 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 gila. Wah, gila, coy. Itu, guys, ya. Kalian bisa pakai cara ini, coy. Untuk menipu musuh kalian, guys, ya. Begitu dia datang, langsung kalian sikat, coy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax